Masmur 91 Dari penyakit sampar yang busuk, dengan kepaknya, ia akan menuduhi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok Engkau tahu saat aku terhadap kedasyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang Terhadap penyakit sampar yang berjalan-berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit nular yang mengamuk di waktu petang Walau seribu orang rebah di sisimu, dan sepuluh ribu di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik Sebab Tuhan ialah tempat-tempat yang maha tinggi, telah kau buat tempat-tempat yang terduhanmu Malah petaka tidak akan menimpakamu, dan tulah tidak akan menekat kepada kemahmu Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalan-jalanmu Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangtuk kepada batu Singa dan ular akan kau langkahi, engkau akan menijak anak singa dan luar naga Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal mamaku Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab Aku akan menyertai dia dalam kesesakan Aku akan meluputkannya dan meliakannya Dengan panjang umur, akan kukenyangkan dia Dan akan kuperlihatkan kepadanya, keselamatan daripadaku Shalom saudara yang dikasih Tuhan, mari sama-sama kita perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentecostal ketiga Pentecostal ketiga adalah pencurahan roh kudus yang dasyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Asusastrik Pentecostal ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali Pentecostal ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia Yaitu anak-anak muda yang dipenuhi roh kudus Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus Tidak kompromi terhadap dosa Dan akan bergerak-bergerak untuk memenangkan jiwa Pentecostal ketiga lahir di Indonesia Yang bergerak ke bangsa-bangsa Gerakan ini dari timur ke barat Dan akan kembali ke Yerusalem Pentecostal ketiga akan memberikan kuasa Untuk menyelesaikan amanat-amanat agung Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali Hari-hari ini kita diperhadapkan dengan pergumulan kehidupan Namun tetap berada-berada dekat dengan Tuhan Dan berharap hanya kepadanya Maka Tuhan akan selalu memegang tangan Anda Dan mengangkat Anda dalam kemuliaannya Mari persiapkan hati kita untuk masuk dalam perjalanan kudus Anda dapat mempersiapkan roti Atau menggantinya dengan squid atau crackers Dan anggur dapat diganti dengan sirup-sirup di rumah masing-masing Selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang diberkati Tuhan Saya percaya Minggu ini Minggu yang diberkati Tuhan Amen Sekalipun kita masih ibadah online di rumah Boleh Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Dan hari ini biar segala yang bernampas Memuliakan nama Tuhan Yang siap memuji Tuhan Sama-sama katakan Haleluya Tepuk tangan panjang buat Allah kita katakan Haleluya Setiap yang bernampas memuliakan Tuhan Temu tangan sama-sama Come on Haleluya Di bumi di surga Dan segala yang ada Sujud dan menyembah Di hadapamu ala semesta Langit pun terbuka Sorang-sorang sukacita Gempita bergema Bagai gemuruh Pembaksa muda Terdengar Kudus 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 Sekalian di bumi Di surga Memuji Tuhan Memuliakan nama Tuhan Amin Di bumi, di surga, dan segala yang ada Sujud dan menyembah, di hadapanmu ala semesta Langit pun terbuka, sorak-sorak suka cita Dan kita bergembang, bagai kemurung, ombak samutra Terdengar kudus, 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 kuduslah Tuhan Oh suci, 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 suci Katakan, sucilah Tuhan, kudus, kuduslah Tuhan Kudus, 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 kuduslah Tuhan Sucilah Tuhan, suci, suci, suci Sekali lagi, namamu kudus Tuhan Kudus, 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 kuduslah Tuhan Suci, 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 sucilah Tuhan Biarlah semua yang bernafas memuliakanmu Surga dan bumi pun bersorak Merayakanmu Nyanyikan kuci yang kudus, 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 kudus Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Sucilah Tuhan Suci, 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 sucilah Tuhan Lagi sama-sama Kudus, 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 kuduslah Tuhan Suci, 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 sekali lagi Kuduslah Tuhan Kudus, 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 kuduslah Tuhan Suci, 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 sucilah Tuhan Berikan tepuk tangan bagi Allah yang kudus Kau layak serima pujian Tepuk tangan lebih beri lagi katakan Haleluya Namamu ditinggikan ya Tuhan Dan yang kami percaya kekudusan Memenuhi tempat ini Hati kami rindu terus terbuka untuk memuliakan Kami tahu kemuliaan Tuhan turun atas kami Dalam nama Tuhan Yesus Yang siap menyembah sama-sama katakan amin Silahkan untuk kembali dalam hadirat Tuhan Bapak ibu saudara Thank you Lord Thank you Lord Kulihat langit terbuka Kemuliaanmu datang penuhi tempat ini Kami umatmu bersuci Tersungkur dan menyembah Kekudusanmu Tuhan Penuhi hati kami Kemuliaanmu dinyatakan Nyanyi kudus Kuduslah Tuhan Alamaku kuasa Nyanyi kudus Kuduslah Tuhan Alamaku kuasa Kami tahu kemuliaanmu penuhi kami Tuhan Makasih Tuhan Langit terbuka Kemuliaanmu datang Penuhi tempat ini Penuhi tempat ini Kami umatmu Kami umatmu Kami umatmu Kami umatmu Tersungkur dan menyembah Kudusanmu Kudusanmu Tuhan Penuhi hati kami Kemuliaanmu Kemuliaanmu Dinyatakan Sekali lagi nyatakan Sama-sama kulihat langit terbuka Kulihat langit terbuka Kulihat langit terbuka Kemuliaanmu Datang Penuhi tempat ini Kami umatmu Kami umatmu Tersungkur dan menyembah Kekudusanmu Tuhan Tuhan Penuhi hati kami Kemuliaanmu Dinyatakan Nyanyi kudus Nyanyi kudus Yes Lord Kuduslah Tuhan Alamahku Kuasa Nyanyi kudus Nyanyi kudus Kuduslah Tuhan Alamahku Kuasa Mari angkat suaramu Sama-sama Katakan Nyanyi kudus Nyanyi kudus Nyanyi kudus Kuduslah Tuhan Alamahku Kudus Kuduslah Tuhan Alamahku Kuasa Alamahku Kuasa Kuasa Alamahku Mari Alamahku Peri angkat suaramu Peri angkat suaramu Sembah Tuhan Kekudusanku Penuhi kami Alamahku 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 Kuasa 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 Amingi kudus Alamahku kuasa haleluya jangiku kuduslah Tuhan alamahku kuasa alamahku kuasa alamahku kuasa kuduslah Tuhan kuduslah Tuhan kuduslah Tuhan layak disembah layak mempujian haleluya 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 namamu kudus namamu besar oh namamu ajaib nama yang berkuasa ulasa hirapapa Rapa 다시ya hura lapa-lapa-lapa-lapa-lapa-lapa-lapa-lapa-lapa-lapa-lapa-lapa-lapa rambangka suaramu Sembadia Lord Lord Hira Bapak patah kalah abang Sebab kekudusanmu Memenuhi gerejamu Kau Allah yang suci Kau Allah yang kudus Layak disembah Haleluya Haleluya Namamu acai Kekudusanmu Tuhan Penuhi kami Hira Bapak patah kalah abang Sebab dia Hira Bapak patah kalah abang Hira Bapak patah kalah abang Kekudusanmu, kekudusanmu Tuhan, memenuhi hidup kami, kekudusanmu Tuhan, memenuhi hati kami, Iuaholi, Iuaholi. Mari datang pada Tuhan dengan kata-katamu sekarang, dalam kekudusan, dalam hadiratnya, angkat tanganmu sempatnya, angkat tanganmu bagi Tuhan. Kekudusanmu, Kekudusanmu, Kekudusanmu. Kekudusanmu, Kekudusanmu, Kekudusanmu. Kekudusanmu, Kekudusanmu. O my dear, worthy is the land, worthy is the land. You are holy, you are holy. Selamat menikmati 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 Kami Selamat menikmati 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 Bahwa Hanya Selamat menikmati Selamat menikmati Dari 601 orang Selamat menikmati Selamat menikmati Sebuah gereja Selamat menikmati 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 yang dinyatakan dalam Alkitab. Data dari penelitian di atas menunjukkan gereja besar cenderung tidak memiliki pendeta yang mempertahankan pandangan Alkitab biahnya. Pendeta dari beberapa gereja besar menarik jemaatnya dengan mengajarkan standar budaya daripada standar Alkitab dikarenakan pendetanya tidak memiliki pandangan yang Alkitab biah. Pendeta yang tidak memiliki pandangan yang Alkitab biah tidak akan bisa mengajarkan jemaatnya untuk memiliki pandangan yang Alkitab biah. Melihat data-data ini, kita harus benar-benar introspeksi. Apakah saya hidup sesuai dengan firman Tuhan? Dan saya harap ini tidak terjadi di Indonesia. Salah satu cara untuk melihat apakah hidup kita sesuai dengan firman Tuhan adalah seperti yang disebutkan dalam Wahyu 2 ayat 1-7. Yaitu apakah kita masih tetap memiliki kasih mula-mula? Apapun yang kita lakukan untuk melayani pekerjaan Tuhan, kalau itu tidak didasarkan kepada kasih yang mula-mula, Tuhan akan berkata kepada kita, betapa dalamnya engkau telah jatuh. bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Sesuai dengan keterangan Alkitab penuntun hidup berkenimpahan, mengambil kaki dianmu, itu artinya Tuhan akan menolak dan mengeluarkan kita dari dalam kerajaannya. Jangan sampai kita mengalami hal yang seperti ini. Saya berdoa, supaya setiap kita tetap dalam kondisi kasih mula-mula. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Elia menjadi pemenang melawan Nabi-Nabi Baal sehingga membuat orang Israel bertobat. Orang Israel bertobat karena melihat api Tuhan turun. Api Tuhan turun karena doa Elia. Sebelum berdoa, yang dilakukan oleh Elia adalah memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan. artinya memulihkan ibadah mereka kepada Tuhan. Pertama-tama yang dilakukan Elia adalah membuat mesbah dengan menyusunnya dari 12 batu. 12 batu berbicara tentang unity di antara suku-suku Israel. Untuk menjadi pemenang dalam hal memenangkan jiwa bagi Tuhan, yang paling utama harus terjadi unity di antara kita. kita harus saling mengasihi. Yohanes 15, 16, dan 17 berkata, Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapak dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Yohanes 13, ayat 34, dan 35 berkata, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Matis 5, ayat 23, dan 24 berkata, Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mesbah itu. Dan pergilah, berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. supaya persembahan kita berkenan kepada Tuhan, maka kita tidak boleh ada ganjalan dengan orang lain. Kita tidak usah mempermasalahkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Tetapi supaya terjadi saling mengasihi dan inisiatif berdamai harus dari kita terlebih dahulu. Rumah 12, ayat 18 berkata, Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hendaklah engkau hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Semua diberkati Tuhan. Mari, kita akan melihat contoh. Mengapa Abraham diberkati Tuhan? Salah satu alasannya adalah bagaimana respon Abraham agar perdamaian tetap terjadi antara dia dengan Lot. Kisah perselisian antara Abraham dan Lot ini dimulai karena padang penggembalaan mereka kurang. disebabkan Abraham dan Lot diberkati luar biasa oleh Tuhan dengan ternak yang banyak, maka mulailah terjadi perkelahian antara gembala Abraham dan gembala Lot. Kalau ini dibiarkan, maka akan terjadi perselisian antara Abraham dan Lot yang lebih besar lagi. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham mendatangi Lot terlebih dahulu. Meskipun seharusnya sebagai keponakan, Lot yang harus datang lebih dahulu kepada Abraham. Abraham berkata, kita ini kerabat. Kita ini adalah saudara. Jangan kita bertengkar karena akan menjadi contoh yang tidak baik kepada orang-orang di sekitar kita. Yaitu orang kanaan dan orang feis. Dan terutama nama Tuhan tidak dipermuliakan. Kemudian, Abraham menyuruh Lot untuk terlebih dahulu memilih tempat untuk pengembalanya. Abraham berkata kepada Lot, kamu pilih dulu dah di mana tempat lahan tanah pengembalaanmu. Nanti aku akan ambil sisanya aja. Wow! Ini satu pengorbanan yang luar biasa. Dan ternyata Lot tidak sungkan-sungkan. Justru dia memilih daerah yang terbaik, yaitu daerah yang banyak airnya, tetapi sayang. Dekat Sodom dan Gomorrah, di mana orang-orangnya jahat dan berdosa kepada Tuhan. Ini yang tidak diperhitungkan oleh Lot. Kisah ini diakhiri. Dengan Abraham diberkati Tuhan berlimpah, limpah, limpah. Sedangkan Lot harus pergi dari daerah itu karena Sodom dan Gomorrah dihancurkan oleh Tuhan. kita harus bangkit dan menjadi pemenang dalam hal hidup saling mengasihi. Yang mau katakan amin. Ku mahu hidup seturuh kehendak Tuhan Ku mahu memberi semua yang ku dapat berikan Ku mahu cinta Dia lebih dari Semua Ku tak dapat Membalas kasihnya Ku tak dapat Membalas kasihnya Tanggal 21 sampai dengan 24 Juni 2023 di Amsterdam diadakan konferensi Empower 21 yang temanya adalah Everyone A New Era of Evangelism Ini diartikan sebagai munculnya cara penginjilan yang baru yang disebutkan sebagai Everyone Konferensi ini disebutkan sebagai Everyone Conference 2023 di Amsterdam Konferensi ini dihadiri lebih kurang 6.000 orang dari 130 negara dan yang ikut secara online 22 negara Hampir semua yang terlibat dalam pelayanan Saya berbicara dua kali Yang pertama di workshop Dan yang kedua di Olympic Stadium pada hari terakhir Saya diminta untuk berbicara tentang Pentecostal yang ketiga Pada konferensi ini Tuhan membukakan cara baru penginjilan kepada semua orang Everyone sampai dengan tahun 2033 Artinya cara-cara baru untuk menyelesaikan amanat agung Tahun 2009 Tuhan berbicara kepada saya sesuatu yang sangat serius tentang Aku datang segera Saya bertanya kepada Tuhan Apa yang akan Tuhan kerjakan dan apa yang harus kami lakukan 6 bulan kemudian Tuhan menjawab pertanyaan saya dengan berkata Aku akan mencurahkan rohku Aku akan mencurahkan rohku kata Tuhan Pada waktu rohku dicurahkan akan terjadi seperti di YOL 2 ayat 28 sampai yang 32 Akan ada tiga tanda yang terjadi Tanda pertama anak-anak pemuda orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa Haleluya Tanda yang kedua akan terjadi mujizat-mujizat secara luar biasa Dan tanda yang ketiga akan terjadi goncangan-goncangan yang luar biasa Melalui tiga tanda ini akan terjadi penggenapan dari YOL 2 ayat 32 Yaitu akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan Jadi akan terjadi penuhi jiwa besar-besaran Tahun 2009 ini juga merupakan seratus tahun lubuatan dari William Seymour yang berkata pada tahun 1909 bahwa seratus tahun ke depan akan terjadi penculan roh kudus yang dasyat yang melebihi yang terjadi di Asus Astrid gerakan ini tidak akan berhenti sampai Tuhan Yes datang kembali amin pada tahun 2009 ini juga Billy Wilson meminta saya untuk bergampung dalam acara konferensi Empower 21 di Oral Robert University Tursa Oklahoma ketika saya bertanya apa yang dimaksudkan dengan Empower 21 maka diberikan pengertian yang pertama tentang generasi anak-anak muda dan yang kedua tentang apa yang akan roh kudus kerjakan seratus tahun ke depan ini kalau Tuhan Yes belum datang saya langsung berkata oke saya bergabung karena saya mendapatkan seperti apa yang Tuhan bicara kepada saya tahun 2011 diadakan konferensi Empower 21 di Asia di SICC kita pada waktu itu diberikan pengertian bahwa ini akan menjadi trigger untuk gerakan Empower 21 berikutnya tahun 2013 konferensi Empower 21 Asia yang kedua di SICC di sini Tuhan berbicara bahwa yang dimaksudkan dengan pencurahan roh kudus yang terjadi hari-hari ini itu adalah Pentecostal yang ketiga tahun 2013 ini juga diadakan pertemuan Global Council di Honolulu Hawaii kembali Empower 21 melahirkan visi bahwa semua orang di bumi akan mengalami perjumpaan yang otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan kehadiran roh kudus pada Pentecostal 2033 pada waktu saya mendengarkan visi ini saya tidak bisa mengerti bagaimana caranya bisa terjadi begitu juga dengan Billy Wilson tidak mengerti bagaimana hal ini bisa dilaksanakan pada bulan Mei 2022 di lantai 11 SICC ada konferensi World Prayer Assembly secara hybrid saat itu ada tiga pembicara melalui online yaitu yang pertama Billy Wilson yang mewakili kelompok dari Pentecostal dan yang kedua Rick Warren yang mewakili kelompok Baptis dan yang ketiga Nicky Gumbel yang mewakili kelompok Anglican dimana mereka berbicara tentang topik yang sama seperti visi yang diberikan kepada Empower 21 yaitu Gol Amanat Agung pada tahun 2033 wow disini saya baru mendapatkan sesuatu dan saya berkata pada waktu itu I got it I got it dan berdasarkan ini juga maka diadakan konferensi Empower 21 Everyone di Amsterdam tanggal 21 sampai 24 Juni 2023 Tuhan menuntun kita untuk menyelesaikan amanat agung dengan memberikan pengertian bahwa dalam 10 tahun ke depan setiap orang berhak untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus secara otentik melalui kuasa dan hadir Tuhan Kudus dan yang kedua setiap kita mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan setiap orang kepada Tuhan Yesus ini dimulai dengan satu orang seperti pada waktu Tuhan Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria dan orang di Gerasa yang disatuk banyak setan setelah mereka disembuhkan dari satu orang satu kota dimenangkan untuk Tuhan Yesus dan kita dituntun Tuhan cara penginjilan melalui kelompok kecil seperti kul dan untuk menyelesaikan amanat agung semua orang ini tidak bisa sendiri harus berkolaborasi denominasi harus unity dengan tidak menjelekkan satu dengan yang lainnya tetapi bersama-sama bergantungan tangan supaya setiap orang mendengar tentang Yesus dan berjumpa dengan dia kita tidak perlu mempersoalkan tentang perbedaan doktrin yang penting kalau visinya sama untuk menangkan jiwa bagi Tuhan Yesus kita harus bergantungan tangan saya tahu ini pesan Tuhan yang sangat kuat untuk hari hadiah terakhir ini bahwa kita diminta untuk unity berkolaborasi menghilangkan segala perbedaan perbedaan yang ada selama ini tidak perlu dipermasalahkan dan mari bergantungan tangan untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan saya percaya ini adalah pesan Tuhan buat kita semua dan mari saya ajak saudara untuk angkat tangan kita akan berkata kepada Tuhan satu kan kami ya Tuhan bersama dengan tali yang tak putus satu kan kami ya Tuhan bersama dengan kasih sempurna kasih sempurna Allah kami satu Raja pun satulah Tuhan Tuhan Satu Spapitukunya Spapitukunya Terkanyi Oh Jesus Satukan kami Satukan kami Kami tidak bisa sendiri-sendiri Tapi memang harus berkolaborasi Dengan dasar unity, satu dengan yang lain. Untuk memenangkan jiwa. Everyone, 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 everyone. 2033. 2033. Tapi tahu Tuhan, setelah amanat agung selesai, Engkau akan datang kembali. Sebab itu ku nyanyi. Sebab itu ku nyanyi. Mari, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjaman kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, Kamu memberi tangan kematian Tuhan sampai ia datang. Perjaman kudus adalah perjaman Tuhan sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjaman kudus, Ini pesan Tuhan buat kita semua. Biarlah ini menjadi peringatan agandaku. Peringatan agandaku. Mari tundukkan kepala. Alkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Apa? Siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa, terjadi dosa oleh anak kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati-ganti kami yang berditaan yang luar biasa. Semoga kami pikirkan betapa baiknya Engkau, Tuhan. Betapa baiknya Engkau, ya Abah. Engkau jadikan kami sebagai anak-anakmu. Engkau yang memberkati. Engkau membela. Engkau mengajar kami. Engkau menyembuhkan kami. Engkau tegur. Engkau hajar kami. Engkau salah. Itu Engkau, ya Abah. Itu Engkau, ya Abah. Tuhan akan memberkati kita melalui perjalanan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Introspeksi. Jangan menyimpan dosa. Akui. Minta ampun. Seperti diberkati Tuhan. Ampuni saya, Tuhan. Ampuni, 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 Tuhan. Ampuni. Ampuni, ya Abah. Ampuni, ya Abah. Ampuni, ya Abah. Kami akan masuk dalam perjalanan kudus. Dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amen. Mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mengucap-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Berikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Dia juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saya dikasih Tuhan bukan cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan kita. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan terima kasih. Bapak kami berdoa buat anak-anakmu. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Kau saat ini sedang menyembuhkan yang sakit. Sedang membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah. Kau menguatkan yang remah. Tuhan terima kasih berkebaikan. Terima kasih. Terima kesembuh. Terima, 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 terima. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan ku. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan ku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku Puji syukur hanya bagi Tuhanku Terima kasih Abah, terima kasih Berkat melimpah buat anak-anakmu Sekarang terima berkat Tuhan Kasihkan Anda berlimpah-limpah daripada Allah Bapak Dalam anak yang tunggal Yesus Kristus Persekutuan yang manis dengan roh kudus Menyertai sosial yang mulai hari ini Sampai Tuhan disini otak menciput kita di awan-awan Dan bahkan sampai selama-lamanya Yang percaya bersama-sama katakan Amen Terima kasih Anda telah mengikuti ibadah online hari ini Ibadah minggu depan pada hari minggu tanggal 23 Juli 2023 Ibadah akan dimulai pukul 10 pagi Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh pendeta Aruna Wirio Lukito Ibadah Kingdom Teens minggu 23 Juli 2023 Pukul 10 pagi akan dilayani oleh Kak Harmony Ezra Kingdom Kids Gaby Bonsiri akan mempersembahkan kembali Panggung Bonika Jakarta Joyful Kids Minggu depan tanggal 23 Juli 2023 Pukul 10 pagi Dengan tema Unity dengan Tersama Mbok Yeriko Mari papa dan mama Jangan lupa membawa anak-anak Untuk hadir dalam ibadah Kingdom Kids setiap minggu Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan Dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini Can QR Code yang tertera di layar Atau yang tersedia di depan bangku Anda Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun Persembahan umum, persepuluhan, diakonia Dapat Anda transfer ke nomor kening berikut ini Ibadah Wise Woman akan dilaksanakan pada hari Sabtu 22 Juli 2023 pukul 10 pagi Bertempat di INU Stower Lantai 3 Training Room Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Tina Andrian Dengan tema Bagaimana Cara Mengenal Tuhan Ibadah Man for Christ Fellowship akan dilaksanakan pada hari Sabtu 22 Juli 2023 pukul 10 pagi Bertempat di INU Stower Lantai 3 Training Room Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh pendeta Dr. Militia Christi Dengan tema Menjadi Pria Yang Sejati Di Beikbon Siri akan mengadakan kembali Pemeriksaan kesehatan yang meliputi Pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat, dan kontrol Konsultasi dokter secara gratis pada hari Minggu 30 Juli 2023 Pukul 9 pagi Bertempat di INU Stower Lantai 3 Mari ajak keluarga dan sahabat untuk memeriksakan diri Bapak atau Ibu dapat mendaftarkan diri di nomor berikut ini Demikianlah GBI Kebun Siri News Flash hari ini Selamat Hari Minggu Tuhan Yesus memberkati